Pemirsa hari ini penyidik KPK akan memanggil Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita. Mendak akan dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan suap anggota DPR nonaktif Bowo Sidik Pangarso. Hal ini berkaitan dengan lelang gula rafinasi dan untuk mengetahui hal ini kita langsung bergabung dengan reporter Jonah Hamonangan dan Jurokamera Rian Nurianingsi langsung dari gedung KPK Jakarta. Jonah apakah Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita hari ini sudah dipastikan hadir dan apakah sudah hadir? Kemudian keterangan apa yang ingin digali oleh penyidik KPK dari Enggartia Stolukita? Ya betul sekali sikal hari ini KPK berencana untuk memanggil dari Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita di mana pemanggilan dari Enggartia Stolukita sebagai saksi terkait dengan adanya dugaan suap khususnya terkait dengan gratifikasi berkaitan dengan lelang gula rafinasi di mana ada pengaturan atau proses lelang sendiri. Terkait dengan saksi pemanggilan hari ini Enggartia Stol bersaksi di mana itu merupakan adanya dugaan terkait dengan adanya pemberian dari sejumlah dana dari anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bawo Siddiq Pangarso. Terkait dengan adanya pemeriksaan hari ini yang memang sedianya akan berlangsung hari ini dari pihak Kementerian Perdagangan, dari pihak Enggartia Stolukita sudah mengirim surat khususnya dari pihak hukum di mana saja ada permintaan untuk pengunduran terkait dengan jatuh permiksaan dikarenakan dari Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita saat ini sedang berada di luar negeri dalam rangka perjalanan dinas. Terkait dengan adanya pemanggilan dari KPK sendiri, berencana akan memanggil ulang pada tanggal 8 Juli 2019 atau bisa katakan 6 hari dari hari ini. Terkait dengan adanya pemanggilan yang merupakan sebuah pengembangan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan adanya runtutan, terkait dengan adanya gratifikasi dari lelang gula rafinasi. KPK sendiri sudah menggeredah khususnya dari ruang kerja dari Menteri Perdagangan di mana itu saja ditemukan adanya beberapa dokumen atau bukti yang berkaitan dengan adanya kasus dari lelang gula rafinasi sendiri. KPK sendiri sudah memeriksa 3 anggota Komisi 6 DPR RI di mana Komisi 6 memang komisi yang membidangi terkait dengan adanya perdagangan atau mungkin hal yang berkaitan dengan penjualan atau mungkin perdagangan atau perekonomian di mana Kementerian Perdagangan merupakan mitra dari Komisi 6 sendiri. Terkait dengan anggota Komisi 6 yang sudah diperiksa ada M. Haikal, Inas Nasural Azubi, dan Nasril Bahar di mana itu saja terkait dengan pemeriksaan ini berkaitan dengan proses dari gratifikasi dengan lelang gula rafinasi. Untuk pemeriksaan, ini merupakan suatu pengembangan di mana sebelumnya KPK sudah menetapkan tersangka kebetulannya kepada Bowo Sidipengarso dan ini merupakan sebuah pengembangan. Terkait dengan pemanggilan dari Menteri Perdagangan, itu saja terkait dengan adanya pengembangan dan akan ada beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh penyidik terkait dengan tujuan dan juga bagaimana bisa ada kaitannya terkait dengan Menteri Perdagangan dengan adanya kasus yang tersangkut khususnya di dari lelang gula rafinasi ini. Cikal. Jonah, kita tahu bahwa ketika KPK sedang melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan, bisa saja ditemukan adanya atau keterkaitan adanya pihak lain yang menjadi tersangka. Sejauh pantauan Anda di KPK, seberapa besar adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini lalu kemudian sampai dengan saat ini, berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dalam kasus ini? Ya Cikal, terkait dengan adanya penetapan atau mungkin penambahan dari tersangka baru ini tergantung dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK sendiri saat ini memang cukup serius terkait dengan pengembangan kasus dari gratifikasi ini. Untuk penambahan tersangka baru, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi adanya penambahan tersangka apakah itu dari anggota DPR atau mungkin dari pihak swasta atau mungkin dari pihak dari Kementerian Pertagangan. Namun yang pasti, KPK saat ini masih melaksana pengembangan. Di antaranya adalah dengan memanggil sejumlah saksi untuk mengembangkan atau untuk mengetahui dari adanya dugaan dari kasus tersebut. Terkait dengan adanya penetapan beberapa tersangka, saat ini KPK sudah menetapkan tiga tersangka untuk kasus ini. Yang pertama adalah Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR 2014-2019. Yang kedua adalah Indung, pihak swasta di mana merupakan tersangka penerima suap. Yang ketiga adalah Asti Winasti, yaitu sebagai Marketing Manager PT Humpus Transportasi Kimia, di mana ini merupakan tersangka dari penerima suap. Terkait dengan adanya pengembangan kasus ini, KPK terus melaksanakan pendalaman atau mungkin mengevaluasi terkait dengan adanya beberapa saksi yang diperiksa, di mana ini dalam rangka adanya pengembangan khususnya dari gratifikasi, dari rafinasi gula khususnya kepada pengembangan dan permintaan agar dari proses dari impor lebih cepat khususnya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.